saya dari desa Batu Agung kita sedang mencari tanah disini di negara Jemberana ini tanahnya berarti ya sampai sini batasnya itu 28 28 arah sampai sini enggak ini yang 23 yang bagus yang 23 ya lokasinya bagus sebatar betul ya yang 28 ini nih sampai oh sampai situ Oh ya ya ini batasnya ini siapa yang mengelola ini yang punya yang punya orang depan itu oh dia tapi diistirahkan sama orang lain atau sendiri di sini yang ini orang saudaranya ini Oh ini semua saudaranya saudaranya Oh ya ya agak miring ya agak miring ini batasnya ya ya ini batasnya ya 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 gimana kabar iya baik gimana di nggak enggak menang lagi nah supi nah ternyata tanahnya subur tanahnya cuma topografinya ya agak dia miring sekitar 60 derajat eh 40 ya 45 45 derajat ini vanili tapi ini cara mengawinkannya wah ini sini semua saya bisa ngawinkan gampang ngawinkan cuma bunga aja bunga sama bunga sering taruh aja udah iya iya vanili ya kopi aja enggak dirawat banyak buahnya mana kopi mana oh itu kopi ya ya ini berapa per arahnya jadinya ini 8 juta per arah ini 8 juta per arah ini sampai gimana nih ini ini jalan nya itu batasnya yang ujungnya sana ya orang mukanya ini panjang ini kalau membangun ini bagus Oh ya ya ini di bawah sungai di sana sungai ada anu pangkung 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 anu namanya pangkung peradah namanya Oh ya ya Sorry saya rekam ya untuk nanti bisa saya pikir-pikir nah ya jadi kita ada di negara yang di Batu Agung tanahnya subur ini tidak terlihat tapi kebunnya tidak terawat ya pisang darajun mantap pisangnya ya ini tanah kebun ya tapi tidak terawat ini sama-sama bosnya seharusnya bisa menghasilkan banyak ini ini udah dipanen ini ini apa namanya lembunya ini mana ini masuk sana ya masih sampai itu ada apa namanya bambu itu bambu mana bambu yang itu batasnya Oh ya iya 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 bambu sini bisa jadi tarso musim kemarau kalau ini ya udah ada kering nggak ada kering nggak ada mati disini kalau derasinya nggak 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 pernah kering disini biarpun kering gimana waktu ini kan musim kering nggak nggak gini disini nggak ada yang mati gitu loh kalau ini terawat isi congkai isi pemilih sih ini dirawat wih indera sejuk sejuk Hai pisangnya ini tak enggak 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 dekat pohon sengonnya sengonnya udah ini kan bekas itu juga wangnya ini tubuhannya nanti-nanti hanya lagi oh dia tumbuh lagi deh ya 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 ini ini apa namanya padangnya rumput ini ini di Abah sini ini nah ini enggak bagus jadinya kalau gini lebih baik sapi di sini ada satu ini ada sepi ya 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 Hai kelapanya nih sayang ya sering dianu cari daunnya Iya ini dia nggak ada buahnya kalau-kalau gini mati kelapa nanti berani anu nggak berani jamin nggak ada kamar namanya untuk kamarnya berani jamin di sini nggak misalnya daun-daun dicari ada udah kalau disini kan upamanya besok upamanya ya siapa tahu ada jodoh bapak sama tanah ini saya besok ini ini saudara saya nih banyak oh ya yang punya ini yang punya ini nih yang gini apa namanya saudaranya oh ya saudaranya Oh ya gini apa namanya semuanya ini saudaranya yang ini tanah apa namanya warisannya dia mungkin Oh bagian ya bagiannya bagian kan itu itu saudaranya di sana punya itu yang dua-tiga itu yang telah laku itu tanah warisan juga tuh di luar Oh ya nanti-nanti-nanti anak uli di Bebe Agum buat iya tapi nek gitu anilahan ke di timur ini dimenai guna nilahan ke-pahak ada satipur kopi satifannya di rumah dikasih kemarin ya ini luas tanahnya 28are tepatnya di Desa Batu Agung ya banjar rapi nih ke banjar apa tadi banyak sawi ya ya kita ya tanahnya subur ya topografinya kemiringan 45 derajat kita akan mencari tanah yang lain yang set hektare lagi ya biasa Oke kita lanjutkan perjalanan ini apa itu ular ya ya that's kita menuju tanah berikutnya lagi ya tanah ini besarnya satu hektare kurang perawatan kalau dia kalau mau dirawat kan pasti bagus ini kalau kalau ada musik kering di sini nggak ada mati-mati putihnya oh di sini nih berisi kaituk kayu gitu di si kelapa manis jurya ada batu beranak ya saya mati cengkai enak kurang terawat ya kita melihat perkebunan cengkeh ya di Batu Agung di Jemberana ya itu lihat itu pohon-pohon cengkeh ya ini pohon-pohon cengkeh ini adalah cengkeh Bali ya ya ini cengkeh Bali ya ya ini cengkeh Bali ya ya ini cengkeh Bali ya tapi mahal busunya 40.000 perpohon ini banyak pohon cengkeh ya cuma kurang terawat ya ya ini harus dirawat di sini dirawat sini semua di tanam lagi ulang baru-baru yang baru di tanam yang baru lagi kan itu ini apa namanya dia di rabok mestinya di abad dulu nih bukan bergalang baru benar rabok kayak di sebelah dulu kan bersih itu itu menghasilkan itu cengkeh berapa juta itu dikontrakkan bu dokter itu dikontrakkan ini? dikontrakkan gak pernah dia begini di mana dia oh oh gitu oh gitu oh oh pernah nih hampir seratusan ini pernah dikontrak 100 juta per tahun per sekali panen per sekali panen oh ganteng ini buahnya banyak nih banyak yang penting di pupuk aja tuh saya lihat ini gak dirawat nih itu saya tidak dirawat ya itu waktu itu woi cengkeh ini kalau dirawat bagus dia itu itu terawat itu ada orang yang merawat Pak? ada dia kan punya buruh oh dia punya buruh sendiri? buruhnya yang ditugaskan di sini? gak gini modalnya modalnya gimana di sini? ngabas mempunyak berapa 1 juta mupuk berapa 1 juta gitu aja setiap bulan tuh? gak setiap kalau mupuk itu setiap paling satu tahun sekali atau 6 bulan sekali 6 bulan sekali mupuk? mupuk pohonnya gitu kalau di sabit ini kalau mupuknya ya ini lah kayak ini itu satu hektare satu juta satu hektare gitu berapa? mulanya full berapa oh full oh gitu kan ada orang kayak berapa orang berani gitu mupuknya tapi diawasi sama dia kesini pastinya? biar gak gak diawasi oh tidak diawasi buruh dari sana dia yang punya buruh oh dia yang buruh sendiri kesini? iya punya buruh gak orang sini iya iya ya disini harga tanahnya 7,5 juta per arah ya jadi ini adalah kebun di daerah Batu Agung di Jemberana disini ada beberapa hasil perkebunan contohnya itu ada pohon coklat ya itu juga ada pohon cengkeh ya sayang sekali disini kondisi kebunnya kurang terawat dan daerah sinilah daerah pegunungan ya tanahnya subur bagus ya ini jalan perkebunan ya cukup curam cukup curam tetapi tanahnya subur untuk perkebunan cukup curam cuy berapa derajat ini 75 derajat mungkin ada ini 75 ada nih curam cuy jalannya pelan-pelan ya jadi disini hati-hati nanti bisa terpeleset nanti di tempat di sini di tempat di sini ya diam dulu diam dulu setelah 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 bernafas dulu bernafas dulu pelan-pelan ya curam loh ini untuk orang tua tidak begitu sehat kecuali mereka sudah berpengalaman terutama para petani ya para petani udah biasa nih turun ini kalau orang-orangnya sudah ya awas awas cukup curam cuy 1 hektare itu manggis ya manggis itu nah cukup curam juga jalan ini sangat curam cuy tuh lihat tuh waduh ya ya dari perjalanan kita ke tempat lokasi dimana orang menjual tanah tadi lokasinya agak naik ke atas gunung ya tanah tersebut ternyata ternyata aksesnya kurang begitu bagus ya lokasinya kurang begitu bagus aksesnya kurang begitu bagus dan sayang sekali eee tanaman yang ada di dalam kebun tersebut itu tidak terawat ya itu ditawarkan dengan harga per arahnya sebesar 7,5 juta sampai 8 juta per arah jadi cukup mahal untuk tanah di pulau bali ya cukup mahal itu ya bukan cukup mahal bukan cukup mahal dibandingkan dengan yang dijawab bali lebih mahal tanahnya ya dengan per arahnya 7,5 juta di daerah Jemberana ya itu daerah lembah tapi itu adalah daerah lembah ya jadi ya di bawahnya ada sungai jadi kurang bagus untuk untuk bertanam untuk berkebun untuk mem.. eh kalau kalau untuk orang asing mungkin senang karena dibangun villa karena orang-orang asing suka sekali tinggal di pinggiran sungai yang ada jurangnya seperti itu ya oke guys kita lanjutkan perjalanan kita terima kasih Terima kasih.